Dua, kalau kita tahu dari tahun lalu, nama Pak Prabowo dan Bukuan ini santar diisurkan jadi capres dan capres, bahkan sudah ada yang deklarasi, Pak, di Bumbang Bedaerah, bahkan kalau tidak salah, pada beberapa waktu lalu, Jawa Barat juga sudah ada. Saya tidak akan menanyakan apakah kemudian akan bekerjasama capres atau tidak, tapi memungkinkan atau tidak, Pak, pola Pak Prabowo dan Bukuan. Terima kasih. Jadi, kalau Anda tanya, memungkinkan atau tidak memungkinkan, saya kira, ya, dari segi teori kemungkinan, ya, pasti memungkinkan. Kalau memungkinkan, ya kan? Kalau tadi kan, demi kebaikan bangsa dan negara, kenapa tidak? Tentunya ini masih, perjalanan masih panjang, ya kan? PDIP harus memikirkan, tapi bagi kita, apapun demi kebaikan bangsa dan negara, kami siap laksanakan. Dan, dari awal waktu kita juga deklarasikan kerjasama dengan PKB, dari awal kita mengatakan, itu juga terbuka, kita ingin juga kerjasama yang besar, yang solid. Indonesia ini perlu, apa ya, satu hal yang kita, demokrasi kita, kita tidak boleh, apa ya, istilahnya nyontek selalu, demokrasi mana, negara mana, kita ada ciri khas demokrasi kita. Demokrasi kita ini kekeluargaan, benar nggak? Ya kan? Jadi kita, kita, apa saja mungkin untuk kebaikan bangsa dan negara, Republik Indonesia. Itu jawaban saya, kira-kira apa ya? Nggak salah kan? Betul, 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 betul. Kita harus hati-hati loh sama wartawan. Sudah bilang jangan, salah susah-susah. Udah dikasih makan belum ya, wartawan? Oke, cukup? Itu perempuan? Iya, iya, silahkan. Iya, di kompas. Pak, saya nih ya, dari harian kompas, mau melanjutkan pertanyaannya. Kompas sudah dua kali. Lagi terpertanyaannya tadi, Pak, kalau misalnya memang ada pemungkinan, atau terbuka pemungkinan bagi Pak Prabowo dan Mbak Buan untuk berpasangan, apakah itu juga sudah dibahas mulai hari ini, atau akan jadi PR di pertemuan berikutnya, begitu Pak? Saya katakan tadi ya, Mbak, ini kan kita beritakan bahwa kita mau melanjutkan komunikasi politik terus-menerus. Dan juga, beliau sampaikan, beliau juga akan keliling ketemu partai-partai lain. Dan kami juga akan ditutup ini, inilah demokrasi Indonesia, kita buka peluang, buka komunikasi dengan semua pihak, ingin cari alternatif yang terbaik. Rakyat Indonesia perlu alternatif yang terbaik. Saya kira itu kesimpulan kita.